rapi rapi bener mau nge-mall ini mah mau sanmori yuk guys selamat pagi jadi pagi ini tuh kita sebenarnya pengen ke villanya mas Vicky cuman sepertinya tidak bisa sekarang ini sekitar jam 9 kita masih kumpul di rumah Vicky dan belum tau mau kemana opsinya sih kemarin ke Curug kalau di list gue itu 3 jam kalau dari Bekasi karena lokasinya ada di Gunung Salak, Pamejahan jadi mungkin kita bakal cari opsi yang lebih deket ini style mereka buat pada ke Curug kayak mau nongkrong di Kemang gue ini kita bawa irock sama PCX semoga aja sampe bensin gue sih full gak tau nih irock 2 bar kita liat jadi kita kehilangan rombongan gue kira sama Vicky gue sama Vicky yang ketinggalan ternyata kita Yopi sama OO si bensin kita gak ngeliat guys jadi mereka sekarang ada di belakang kita kita melabat sekarang ini sekitar jam setengah 10 9.31 kita masih di jalan raya nah di depan tuh ada pelang jalan kalau lurus ke Gunung Putri kanan Cibubur kiri ke Harvest City Jonggo nah untuk jalur di dominasi sama kendaraan-kendaraan besar kayak truck sampat peti kemas pokoknya truck-truck besar lah nah sekarang ini lumayan tersendat karena di depan itu kayaknya ada perempatan jadi kita harus hati-hati oh bukan perempatan guys ternyata tukang es doger wah kita dialihkan oh enggak ini bisa lurusnya kita lurus lawan arah nih guys tadi omelin nanti wah ini udah cibinong cuy Cilengsi iya oke guys nanti gue informasikan ketika situasi sudah berbeda kita melintasi pasar Cilengsi ternyata guys ya kondisi jalan nya kurang bagus banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan jadi mobil sama motor melambat disini agak sedikit terkenan nah ini agaknya rumo samsan hotline oh ini Cilengsi Cilengsi center guys jadi Cilengsi juga punya ctc ctc lumayan padat wah gedungnya eh gedung gunungnya kelihatan di depan cuy mohon jadi kondisi driver masih baik alhamdulillah belum ganti ya nih jangan dong biar bisa nge-record terus gak apa-apa nanti gue nge-record si OO sama Yopi masih di belakang katanya sih mereka bisa nyusul makanya kita terus jalan kalau mereka bilang kita suruh berhenti kita nanti berhenti sekarang mereka belum kelihatan udah sehampir 20 menit tapi gak apa-apa karena kita percaya teman-teman kita jogi walaupun dia puter balik hahaha walaupun dia puter balik bang oke guys gue lanjut fokus dulu sebagai passenger mendamping kita navigasikan driver kita kayak ini loh gua apa-apa gua nge-record kayak apa yang PCX moto vlog siapa yang naik PCX tuh lupa lupa yang viral oke guys nanti gue infokan lagi jadi kita berhenti dulu di Alphamart eh di Indomart si Vicky mau beli minum dulu si OO sama Yopi udah ketemu gua gak tau dia ngikutin kita di belakang dari mana modisi motor masih primas pokoknya tidak terjadi apa-apa dua-duanya ini duet antara Aerox dengan PCX perjalanan masih jauh jadi kita nyari yang seger-seger dulu dan kita juga belum sarapan kalian nentuin ini mau kecurup mana yoi kita sekarang melintasi second line jalur dua kayaknya bukan jalur utama karena disini tuh mobilitas kendaraan besarnya minim cuman ada motor-motor aja dan itu pun kebanyakan pengendaraan motornya gak menggunakan helm jalurnya didominasi corcoran dan tanjakan-tanjakan dan turunan-turunan kecil kalau gue sih lebih suka jalur-jalur kayak gini ya guys karena lebih lebih safety aja lebih nyaman lah daripada kita mesti bergelut dengan kendaraan-kendaraan besar jadi lebih enak kita bawa motornya dan untuk jobbis sama om masih di belakang gue masih setia mengikuti semoga kita sampai tempat waktu estimasi masih 2 jam lagi sekarang ini jam 10 cuaca udah mulai gelap pendung tapi cuma ditutupin awan aja semoga gak ada tanda-tanda hujan yaudah nanti gue lanjut lagi oke gue mau sedikit memberikan narasi sama kalian bahwasannya kami memulai trip kali ini dengan sangat pagi kenapa sangat pagi buat kami karena standar pagi buat kami itu jelek banget ya pokoknya kevanaan lah kalau kita berangkat pagi tuh jadi kami berangkat itu sekitar pukul jam 9 pagi lah menggunakan sepeda motor tidak seperti biasanya karena kami hanya ingin mengulang masa-masa sekolah dulu lah sekaligus mencari suasana seru dan bernostalgia gitu deh yuk di jalan raya luy liang ini lumayan terkenal kita udah berjalan kemacetan lebih dari 15 menit mungkin aja udah setengah jam jadi agak sedikit pengamat jalanan kita walaupun jarak tempuh udah menurun menjadi 20 kilometer lagi tapi memakan waktu sekitar 45 menit lebih cepat kita sampai 1955 mungkin kalau ini lebih lancar kita bisa lebih cepat lagi kita mampir warteb dulu guys karena isi perut sebelum pendagian kita mampir di warteb ayu ya ini sini warteb ayu masih di jalan lu dia setengah jam lagi kita sampai kita 15 kilo kita isi perut dulu selamat siang nice yoi partik partik yoi kita gak tahu ini udah dimana yang jelas setengah jam lagi kita udah sampai setengah jam lagi sampai sekitar 15 kilo kita ini bakal gacur kelontar jadinya mantap tempe orec color bullet cumi hamba thank you parang setelah mengisi perut kita lanjut sekarang kita sekarang ini jam 12 pas masih ada setengah jam lagi sekitar 13 kilo lagi kita sampai lepas semoga bisa lancar selamat amin tinggal sampai pos tinggal registrasi langsung naik selamat kita siap siap banget guys untuk arus lancar di dominasi motor aja angkot warna biru ini untuk celaca udah mendung gelap di depan sana gelap banget oke aja gak turun hujan nanti kalau pas kita udah berenangnya gak apa-apa hujan braai nadu dulu kita padahal dikit lagi udah sampai ya paling 12 menit lanjut braai habis nadu kita lanjut karena sepertinya hujannya udah berhenti rumpang lewat doang sekarang udah jam 12.37 masih 12 menit lagi 5 kiloan lagi baru kita sampai ke titik parkiran nah mereka masih ada di belakang semoga aja jalurnya tidak begitu belok dan jodoknya jodoknya gak jadi keruk sayang banget jauh-jauh kita 3 jam perjalanan kalau sampai tidak indah lemes juga guys nah sekarang sekarang ini kita sudah memasuki jalan di kawasan pedesaan disini itu hawanya sangat sejuk ketimbang tadi siang pas kita memulai perjalanan entah karena sehabis hujan atau memang biasanya sejuk seperti ini tampaknya sedikit lagi kita sampai bro kita sudah masuk kawasan kawasan dingin di depan itu sudah ada gunungnya kalian bisa melihat di kamera kayaknya enggak kelihatan disini banyak anak sekolah guys ini sedikit lagi kita sampai dan itu sebabnya kita harus jalan tadi pemandangannya bagus bagus guys disini itu aku cem dulu tapi pilih ikut enggak enggak asli kayak yang itu enggak apa enggak asli kayak yang kolong edang itu tapi gatal juga ya yang ya bener ya bener kebawah barang angkot turun sebet rumah warga ini parkir ya yoi parkir parkirannya kita di belakang rumah warga udah disediain gitu dekat sama lapangan tim nasional Gunung Salak kayaknya sepi hari ini pengunjungnya cuma ada 1 2 3 4 5 motor termasuk motor kita untuk biaya parkirnya dimasukin ke dalam kaleng ini disediain cuci tangan juga kita tunggu apa tunggu enggak sabar bener jadi kata-kata buat hari ini oh apa kata-kata buat hari ini sekelan kok enggak sepak baru gue dipotong nyeprat sampai ke rambut rambut udah si ucap habis beli kopi bu seksi sekali bang ucap jalan dulu gue langkah pertama jadi dari tempat parkiran disana itu kita langsung turun tangga kalau kata bapak tadi dari mana dari parkiran paling 150 meter kita turun ke bawah tidak terlalu jauh tapi sepertinya saya tidak percaya karena ini suara aliran sungai bukan suara air terjun guys kalau suara air terjun harusnya lebih kencang disana disana ada jalan sepertinya disana jalan untuk menyembah sesuatu kalau mau curuk kita kesini pas Vicky udah duluan cukup curam di bawah sudah kelihatan sungai ini vegetasinya dan kita menemukan curuk ini di sikungan kedua sebelum turun lagi ke bawah kita turun lagi ke bawah tangganya sudah dimodifikasi sudah tangga batu bukan lagi tangga tanah yang dibikin sama warga sekitar tapi ini udah dibatu udah di semen cuman buat kalian yang pakai sendal biasa kayaknya agak licin karena gue pakai sepatu gunung aja sepatu outdoor ini licin guys karena jarang dilewatin tapi kalian gak perlu amatir ini nampaknya yang pegangannya cukup kuat buat menopang badan kita mantap lah sudah sampai guys benar-benar hanya 15 menit tidak sampai 15 menit hanya 5 menit kita sampai tapi tampaknya biasanya kita kurang puas kalau ke curug pertama kita akan naik lagi cari curug yang belum bayar bisa lompat dari atas kenapa ganti kayak airan sungai kayak itu terjun kecil sampai di pos guys yoi yaudah sebulan setengah ada varian baru bagus kemudian varian 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 ini bisa berenang juga yang terlambung bisa jangan ini aja kalau ini kalau saya berencet yang biasa curugnya udah kelihatan guys disana mantap sampai berencet kalau kata penjaganya tadi di atas air terjunnya ini tuh ada pintu air dam gitu gue gak tahu bener apa enggak buat kalian yang tahu apakah benar jadi kalau damnya dibuka itu airnya deras gitu jadi sampai ngalir kesininya makanya kita gak boleh nyebrang kesana katanya jadi itu aliran damnya kesana pikisannya pikisan beneran air atau pikisan orang gue sekarang ada di lokasi di tengah-tengah aliran curugnya airnya jadi kalau gue lihat disini ada kayak ada dua jalur gitu ada air yang arah kesana sama air yang arah kesini ini buat vegetasinya lebat banget dan banyak batu-batu kayak yang di film apa yang di film horror gitu paten lah pokoknya sayangnya disini itu banyak sampah bro banyak banget sampahnya apalagi disitu tuh sampai sampah soptek banyak banget di bawah curugnya di pinggir-pinggir sini juga banyak sampah gue gak tahu nih sampah ini itu dari atas apa emang dibuang disini gue juga kurang paham oh ya buat biaya masuknya itu sekitar 10.000 untuk weekday 15.000 untuk weekend dan kalau kalian mau nambah buat berenang kesininya kalian nambah ban itu bayar lagi guys bayarnya 10.000 penyewaannya gue gak tahu itu ban atau memang pelampung yang warna warren gitu kayaknya sih pelampung soalnya dia bilangnya pelampung bukannya ban gue pengen nyoba main air dulu di pinggir pinggir annya karena kita gak boleh ketengah tanpa pelampung yoi guys kita sampai di Gabura Gunung Halimut Salak yoi perjalanan dari Curug Lontor tadi sejam kita ngeres dulu ini mau registrasi masuk ke parkirannya parkir motornya bayar Rp10.000 buat masuk ke Curugnya bayar Rp10.000 lagi guys kita pindah Curug karena yang tadi gak dingin kita tinggal milih balong sama curug pangeran kita mau menyebur yang mana nih mau lihat dulu ya gagal di kota jualan mie curug di kota emang sulit kehidupan cok dada dulu dong biar kayak jejak si gundul ya elah pakai hati-hati gak seru bat yang lain pada nyebur disana gua menikmati seduhan kopi kopi ginial alirannya panjang sampai sana curugnya masih seret semoga aja gak hujan biar terus begini gue jadi chef hari ini bikin kopi udahlah ribet menikmati seduhan seduhan kopi enjoy kenapa kami memutuskan untuk pindah dari curug pertama yang tadi itu karena tidak memungkinkan untuk kami berenang atau beberapa aktivitas bermain air disana kondisi tubuh yang sudah lelah menempuh hirup pikuk lalu lintas tidak afdol rasanya kalau kami tidak bisa menikmati kesegaran air pegunungan walaupun kami sebenarnya sudah pernah kecurug ini tidak mengurangi esensi kesegaran serta kebahagiaannya loh anjay gak dan ini beberapa keseruan kami kebahagiaan selamat menikmati kita ada di dalam gua berai yoi di pinggiran tebing ini ngeri banget guys kalau longsor namit-tamit dah kena gue rencananya mereka mau lompat nih dari sini nih lompat tuh berani nggak kita lihat nih Sisi sama ini gua doang ayo tempat ya action ya bisa ya cepetan ini memorinya mantap seratus ribu buat anda mantap oke apa sih yang dirasa sih enak lagi lumayan tapi tapi seru lapor bray makan dulu bray kepadanya indomie sponsor dong kepikiran bocah yang kedua enggak enggak duduk enggak apa nggak nginjek tubuh yang sudah lelah namun menyegarkan ke HP baru di restart kami memutuskan untuk menikmati perbekalan yang sudah kami bawa dari rumahnya di sekitaran haliran curup dan mengambil beberapa momen seru bersama yoyo balik bray kita balik video berakhir itu sampai disini petualangan para bujangan next trip kemana nih ke Raja Nenggolan saatnya kita balik sekarang jam berapa kik? jam 5 jam 5 berarti estimasi sampai jam 7 kalau kita bareng Markwes yoi semua udah pada ganteng lagi kita langsung ke selatan cuman gue ada pertandingan hari ini pucel ya nggak usah ditunggu video berikutnya bye bye yoi guys sekarang kita mau jalan pulang dimana pulang kita di main air tadi temen kita di belakang jalanan yang asik guys nanti suasananya oke saya kasih nyari yoi saya saya terjemahan saya tekstin saya saya ini untuk kita tu saya saya Terima kasih.